Menjelang perempatan handil bakti terjadi kemacetan akibat banyaknya kendaraan yang menuju ke Martapura. Nah, sebagaimana kita lihat di sini, pada sisi kiri ini banyak sekali para peserta yang akan menghadiri haul guru sekumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru dari Kalimantan Tengah. Ada yang datang menggunakan bis, ada yang datang menggunakan kendaraan umum, ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, baik dengan motor maupun dengan mobil. Kita lihat di sini polisi pun juga sudah bersiap-siaga. Jodori ini adalah jalan tembus untuk menuju ke pihak Anggang. Nah, kita lihat di kiri kanan jalan banyak sekali pengendaraan sepeda motor yang akan menuju ke Martapura. Mereka beristirahat karena hujan sedang turun. Pengendaraan sepeda motor umumnya mereka berkelompok. Jadi, mereka biasanya membentuk konvoy. Dan kalau konvoy mereka berhenti, maka biasanya mereka juga berhenti. Seperti tadi, ketika menjelang jembatan barito, dilanggar yang ada dekat jembatan barito tersebut, banyak rombongan yang beristirahat sebuah air kecil atau melakukan hal-hal. Nah, ini juga konvoy-konvoy lain yang kita lihat dari mereka yang akan menuju ke Martapura. Terlihat dari rombongan ini bahwa mereka datang bukan hanya bapak, ibu, bahkan mereka pun juga membawa anak-anak mereka beserta mereka baik di mobil maupun di motor. Jadi, jalan pada hari ini jauh lebih ramai daripada biasanya. Jalan ini biasanya bisa dilalui dengan kecepatan yang cukup tinggi. Karena biasanya jalan ini sepi, tapi dengan banyaknya para jamaah yang menuju ke Martapura, maka tidak terlalu cepat kendaraan ini bisa dilajukan di daerah seperti ini. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara ayah membawa anaknya di sepeda motor untuk menghadiri kegiatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Ketika hujan semakin deras, sebagian daripada jamaah banyak yang beristirahat, terutama bagi mereka yang tidak menggunakan jas hujan. Tapi bagi mereka yang sudah bersiap, mereka tetap melanjutkan perjalanan meskipun dalam kondisi yang hujan cukup deras. Bahkan banyak juga yang meskipun mereka tidak menggunakan jas hujan, mereka tetap menempuh perjalanan meskipun harus basah puyuk. Ini terbukti dengan makin banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan menunggu hujan agak redan. Terima kasih telah menonton! 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 Jalan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini adalah salah satu bentuk bagaimana semangat masyarakat untuk mengikuti hau daripada kursus kumpul nah ini yang kita lihat dalam kesahariah kita bagaimana masyarakat banyak sekali yang menggunakan berbagai macam Amerika Tunggu bisa menuju ke tempat yang mereka kalau kita lihat di kanan bagaimana banyak sekali kendaraan yang lalu-lalang yang lewat yang bisa menuju ke tempat tujuan jadi kita lihat banyak sekali masa yang menuju ke lokasi hau kursus kumpul nah kita lihat ini menjelang jembatan agak pelan kendaraan ini karena banyak sekali kendaraan yang menuju ke arah yang sama dari tadi memang kalau kita lihat hampir tidak ada kendaraan yang berada di jalur kanan hampir semua kendaraan ini mengarah ke arah martapuraan dan yang menarik dari perjalanan ini adalah banyak ibu-ibu yang membawa anak kecil mereka menempatkan anak kecil mereka atau bayi-bayi mereka diantara ayah dan ibu dan mereka sebagian menggunakan jas hujan sebagian itu juga tidak menggunakan jas hujan ini kita lihat bapak pandangan sekali lagi dan kendaraan dan di sisi kanan motor-motor terus kelewatan menunjukkan betapa padatnya harus kendaraan yang menuju ke arah martapura apa ini mas? apa ini? posko gratis posko gratis? oke makasih jadi kita lihat disini bahkan masyarakat banyak yang menyediakan makanan gratis bahkan dia mengatakan tadi bahwa apabila ingin mengopi dulu mereka bisa mampir di depan seperti ini fenomena seperti ini banyak kita lihat di sepanjang jalur yang dilewati oleh rombongan burus-burus jadi untuk melaksanakan kegiatan seperti ini sampai diperkirakan lebih daripada 10 ribu relawan yang disebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dalam rangka persiapan kegiatan awal burus-burus ini jadi kita lihat disini bagaimana mereka membuat posko-posko sehingga masyarakat dapat berjudul dan juga bisa menikmati penjangan yang mereka sediakan penyandara sedang pelan nah sekarang kita akan melihat bagaimana banyaknya penyandara sepeda yang melintasi jalan ini dari kaca spion Shrik penyandara sedang selamat menikmati 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 ke tempat dia berjualan dan dia akan menyajikan pisang keju tersebut secara gratis kepada mereka dan hal ini sangat diapresiasi oleh para netizen selamat menikmati 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 selamat menikmati